Sejak kemis sore hingga malam, mendadak ruas jalan di berbagai kecamatan dalam kota Jambi dipadati pelajar SMA yang merayokan pesta kelulusan sekolah. Selain uga-ugalan berkompoi, orangko juga bersukaria dengan berdiri di badan jalan sambil meletakkan kendaraan. Di antaranya kejadian tersebut di kecamatan Kota Baru, tepatnya di seputaran Tugu Keris, situasi yang terjadi yaitu orangko dan polisi kucing-kucingan sempat diusia paksa oleh Kapolsek Kota Baru, namun orangko hanya bubar sementara lalu balik ke lokasi. Ini sebenarnya mereka rata-rata tidak memakai helm, tetapi untuk dilakukan perlindakan itu cukup sulit. Jadi kami coba hanya mengatur mereka saja, supaya tidak menggabungkan kemungkinan. Berbeda di ruas jalan Patimora, orangko dengan leluasa menggunakan ruas jalan tersebut, bahkan sesukonya memakan badan jalan, hingga orang lain hanya tersiso sedikit dan terpaksa mengalah, alias berhenti supaya tidak terkena petako. Kebisingan yang ditimbulkan orangko, yakni kelakson dihidupkan beruntun, suara kenal pot besar dan juga kebisingan disebabkan sorak demi sorak orangko beruporia luapkan kegembiraan lulus sekolah.